Intro Inpo, 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 Inpo Subscribe, like, komen, dan klunting-klunting loncengnya Info film kali ini mas Kita akan menceritakan dan merangkum film Romance Doll dari Jepang Romance Doll merupakan film drama romantis Jepang yang ditulis oleh Yuki Tanada dan disuruh dari oleh dia sendiri juga yang dibintangi oleh Yu Aoi, memerankan sebagai Sanoko, Issei Takahashi, memerankan sebagai Tetsuo dan masih banyak tokoh pendukung lainnya Film ini dirilis pada tanggal 24 Januari 2020, dalam film ini mengandung banyak premis-premis menarik yang dapat membawa para penonton masuk ke dalam kehidupan Tetsuo Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja ke TKP Film diawali Tetsuo yang mendatangi sebuah pabrik kecil-kecilan di sebuah kota Dia langsung bertemu dengan Tashiro, dia seorang budi-budi pekerja pabrik yang lawas Tashiro menjelaskan bagaimana pabrik bekerja dan ternyata ini adalah pabrik boneka mainan seks Di tengah perbincangan terlihat Pak D. Kinji sedang jingkrong di sofa Dia menambahkan penjelasan pada Tetsuo tentang boneka seks buatannya Pada perbincangan tersebut, tersirat keinginan dan harapan Pak D. dan Budi tua ini untuk merekrut Tetsuo Untuk menjadi penerus karyawan yang umur rata-rata pegawai di sana, itu telah mendekati pensiun tua Dan akhirnya Tetsuo pun menerima pekerjaan di pabrik ini Pabrik tersebut sangat senang, Pak D. Budi pun juga antusias dengan keputusan Tetsuo Yang hadir dengan harapan bangsa Lanjut, di hari Tetsuo mulai bekerja Tetsuo ditraining sama Pak D. Kinji yang mengajarkan bagaimana membuat boneka seks mereka Proyek eksperimen Pak D. Kinji pun telah selesai dan boneka seks itu pun dikenalkan pada pimpinan perusahaan Yang bernama Pak Kubota Tapi dengan penuh harapan, Pak Kubota pun menolak hasil karya Pak D. Kinji Semuanya hanya bisa paslah dan berharap pada Tetsuo yang lulusan kuliah seni pahat Dia dapat menghadirkan boneka seks yang berbentuk dan ukurannya bisa seperti nyata dan hidup Hari berganti malam, Pak D. Kinji dan Tetsuo sedang nongkrong di angkeringan Pak Selamat Untuk mendiskusikan proyek selanjutnya Dan Pak D. Kinji pun mulai mendapat pemikiran untuk bagaimana kalau mereplika atau mencetak payudara asli dari manusia Lanjut, di hari berikutnya mereka mengumumkan bahwa perusahaan mereka sedang mencari relawan untuk model implant payudara Dan alhasil pada hari itu juga datang seorang model yang mau untuk menjadikan dirinya cetakan payudara Dia bernama Sanoko, gadis belia yang cukup umur dan polos Sanoko diajak masuk ke dalam pabrik yang ditata seperti perusahaan medis Dengan menutup-nutupi kedok mereka sebagai pabrik pembuat boneka seks Sanoko yang mau dirinya dijadikan model Dia langsung memposisikan tubuhnya untuk diolesi bahan kental seperti silikon oleh Tetsuo Tetsuo yang kebahagiaan mencetak payudara tersebut dengan hati-hati dan menikmati pekerjaannya Selang beberapa menit, cetakan pun berhasil tercetak Tetapi Tetsuo dan Pak Dikinji masih meragukan kemeripan bentuk nantinya Dengan tanpa dasar yang jelas, Pak Dikinji meminta izin pada Sanoko Untuk Tetsuo agar dapat memegang dan merabah bentuk asli payudara Sanoko Untuk mendapatkan keakuratan bentuk ukurannya Selesai dengan cetakan imblannya, Sanoko pergi meninggalkan pabrik Dan menerima imbalan dari Pak Dikinji Tidak lama, Sanoko meninggalkan pabrik itu Tetsuo yang melihat anting Sanoko yang tertinggal di dalam kantor Dia pun langsung refleks Dia langsung berlari mengejar Sanoko Dan akhirnya bertemu dia di stasiun kereta Tanpa disengaja dan mungkin ada drama mehek-mehek Tanpa geleduk, tanpa petir Sanoko pun seperti mendapatkan pandangan pertama jatuh cinta pada Tetsuo Di kemudian hari, sebagai ucapan terima kasih Sanoko diajak nongki-nongki di angkeringan Pak Selamat Oleh Tetsuo dan Pak Dikinji Mereka bertiga bersendah gurau sambil menikmati suntuan usus dan sotong bakar Dan malam itu pun Sanoko menegaskan bahwa dia menyukai Tetsuo Di depan Pak Dikinji Dan itu adalah pandangan pertama jatuh cintanya Di hari berikutnya, proyek Tetsuo telah diperkenalkan pada Pak Kubota Dengan hasil cetakan payudara mirip Sanoko Pak Kubota pun terkagum dan langsung menyuruh Tetsuo Untuk memproduksi boneka seks dengan cetakan dari Sanoko Perusahaan Kubota pun laris manis Banyak orang yang lebih memilih boneka seks daripada wanita asli di dunia ini Dan waktu pun berlalu Cinta Sanoko pada Tetsuo pun berujung ke pernikahan Mereka berdua dengan bahagia Mereka berdua semoga menjadi keluarga SMW Scene berlanjut memperlihatkan Pak Kubota yang sedang memperlihatkan Mendapatkan riset terbaru inovasi bahan boneka seks Dengan kelebihan yang belum dimiliki pesaing mereka Tetapi Tetsuo mendapatkan telpon dari Seorang yang mengabarkan bahwa Pak Dikinji meninggal dunia Yuh Pak Dik Lanjut di hari berikutnya Tetsuo dengan semangat mengolah inovasi terbaru dari Pak Kubota Dan berjuang keras sampai menemukan racikan yang mantap Di tengah-tengah Tetsuo bekerja Budi Tashiro memperkenalkan pegawai baru Pengganti Pak Dikinji Dia bernama Merozumi Dengan bimbingan Tetsuo Merozumi melihat dan sebagai pegawai training Dia diam toleh-toleh bergerak salah kabeh Tapi ternyata Merozumi telah mencuri data racikan bahan terbaru Untuk membuat boneka seks milik perusahaan Kubota Dengan begitu pekerjaan Tetsuo tercuri cuma-cuma oleh Merozumi Dan Merozumi langsung mendahului produksi massal ciptaan Tetsuo terbaru itu Dan langsung dibasarkan di pasaran Tetsuo yang pusing memikirkan masalahnya Itu pun memilih pergi ke angkirkan Pak Selamat Dan dia pulang larut malam Yang padahal sudah ditunggu oleh istrinya Sanoko Sanoko yang telah mempersiapkan makan malam untuk suaminya Malah dibentak Tetsuo dalam keadaan pusing Dia memikirkan pekerjaannya yang berdampak buruk Bagi keharmonisan keluarga Tetsuo sendiri Di hari berikutnya Tetsuo mencari perampiasan Dia bertemu seorang wanita yang kelihatannya juga sedang depresi Di suatu game zone Dan mereka pun berdua bersenang-senang karaoke Dan jalan-jalan kesana-sini dan merasakan Tanpa merasakan keresahan kehidupan Tetsuo kembali pulang larut malam Tapi istrinya Sanoko tidak ada di rumah Dan hanya meninggalkan pesan surat pada suaminya Dia akan kembali beberapa hari karena ayahnya yang sedang sakit Tetapi ternyata Sanoko berbohong pada Tetsuo Sanoko tidak berada di rumah ayahnya Yang dikatakan ibu Sanoko yang saat itu menelpon Tetsuo Pria malam ini pun kebingungan Kemana perginya istrinya yang dicintai Tindakan kebebelasan yang dilakukan Tetsuo Dia habis check-in sama wanita yang dia temui di game zone Loh waktu kemarin Mereka keluar hotel dan sekaligus mengucapkan selamat tinggal Untuk tidak bertemu lagi Kembali dengan kerumitan kehidupan Tetsuo yang istrinya tiba-tiba pulang di depan pintu Dan dalam keadaan mabuk diantar seorang teman prianya Tetsuo yang memendam rasa jenggal Tetap menginterogasi Sanoko Yang tak mau menjelaskan dia dari mana Dan kemana Dengan siapa Sanoko pun meminta waktu seminggu Untuk dapat menjelaskan semuanya Dan akhirnya waktu Sanoko telah seminggu Dia telah menjelaskan pada Tetsuo Bagaimana keadaan rumah tangga mereka Sanoko mencurigai ada yang dirahasiakan dari Tetsuo Dan Tetsuo dengan terpaksa dia jujur Apa yang telah dia kerjakan di pabrik Dan ini ternyata Tetsuo telah memproduksi boneka seks Bukan seperti pernyataan di awal Pabriknya membuat alat bantu medis Dan lebih parahnya lagi Dia juga mengaku berselingkuh dengan wanita lain Walaupun satu kali Tapi dia telah check in di dalam huda Sanoko yang kaget dengan pengakuan Tetsuo Sanoko pun Entah benar atau hanya meringankan rasa bersalah Tetsuo Sanoko menyatakan bahwa dia juga berselingkuh satu kali Dan masalah keluarga mereka pun selesai Tapi Keluarga mereka juga selesai disini Sanoko yang meminta cerai pada Tetsuo Segera bergegas mengurus perceraian mereka berdua Tetsuo yang tak terima dengan keinginan Sanoko Dia pun meminta penegasan dari Sanoko Kenapa mereka harus berakhir Dan akhirnya dengan settingan sutradara yang ciamik Sanoko menjelaskan bahwa Dia mengidap penyakit kanker Lampung Stadium 2 Dan kemarin dia meninggalkan rumah Ternyata dia bukan berselingkuh Melainkan Sanoko menjalani perawatan di rumah sakit Tanpa pengetahuan siapapun Dan penyesalan yang hanya dapat dirasakan oleh Tetsuo Tinggang waktu Tetsuo menemui istrinya yang dirawat di rumah sakit Dan menjelaskan Dia tak ingin pisah Walaupun Sanoko memiliki seribu alasan Yang terbaik adalah perceraian Tetsuo memilih Mereka ingin bersama Sanoko Dengan semangat Itu Tetsuo kembali bangkit dan Bertemu dengan Pak Kepota tentang proyek kedepannya Di tempat yang berbeda Tetsuo dan Sanoko sedang besta kebun Sepertinya mereka abaikan Dan tiba-tiba penyakit Sanoko pun semakin parah Dan harapan hidupnya pun semakin sedikit Pada malam hari Tetsuo sedang istirahat Istrinya Sanoko Dengan berani meminta untuk Tetsuo Mereplika bentuk tubuh Full milik Sanoko Berhubungan dengan perlubangan Sanoko ingin Bila kapanpun Sanoko meninggal dunia Tetsuo masih bisa merasakan Bentuk tubuh Mirip Sanoko Mantap ya Malam Berkali malam Tetsuo Merabah seluruh tubuh Sanoko Yuk istri ini loh bro Santai Untuk dijiwai bentuk seluruh tubuhnya Tanpa menghilangkan kesempatan Mereka pun Uhui Dan hasilnya Tetsuo dengan berkalibrasi tiap hari Tiap malam Dan seri payah Dia mampu mendapatkan Wujud replika tubuh Sanoko Tapi Tubuh Sanoko Semakin lama Semakin kurus Dan Sanoko juga merasakan Penyakitnya semakin Buruk Dan malam itu Adalah Pergenjutan terakhir mereka Berdua Yang paling mengharukan Karena selesai berhubungan Sanoko meninggal dunia Dalam pelukan Tetsuo Tetsuo yang merasa kesepian Ditinggal istrinya Dia semakin giat Untuk menyelesaikan boneka Yang mirip dengan istrinya tersebut Untuk menemani dirinya Dan alhasil Boneka ciptaannya Yang mirip Istrinya pun Kembali Telah selesai Dan Malam itu Tetsuo merasakan langsung Boneka yang mirip Istrinya tersebut Pada hari berikutnya Tetsuo memperkenalkan Boneka mirip Sanoko Pada Pak Kubota Yang langsung Dikagumi Oleh seluruh orang Yang ada disana Termasuk Pak Kubota Dan Pak Kubota Menerima hasil Dan langsung mematok Harga tertinggi Untuk boneka Mirip Sanoko ini Dan tiba-tiba Perusahaan mendapatkan Permintaan penuh Orderan penuh Untuk boneka Dari perusahaan Kubota Yang mirip Sanoko Dan Perusahaan pun Kembali berjaya Tetapi Tiba-tiba Ada kedua polisi ini Yang menangkap Pak Kubota Dengan Andil Mereka menutup Isin pabrik Tetapi Pak Kubota Dengan tenang Menyerahkan diri Karena dia telah Langganan Untuk seperti itu Hanya satu dua hari Dia ditahan Karena dulu Pak Kubota adalah Mantan polisi Dan akhirnya Seluruh pegawai pabrik Pun berlibur Untuk merayakan Kejayaan Dan film pun Tamat Terima kasih telah menonton Konten yang masuk Angin Masih Angin-anginan ini Bukan masuk angin ya Terus Semoga terhibur See you Jai Dikasih info Matai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton